LATIHAN KELUARGA KAMI MENGHADAPI KEBAKARAN Semoga harimu menyenangkan. Oh, hai Roy. Hari yang menyenangkan. Apa itu? Latihan menghadapi kebakaran keluarga? Iya, itu sebuah program di mana keluarga berlatih menghadapi api. Jadi mereka bisa belajar harus apa saat terjadi kebakaran. Kalau kau tulus, kau akan dapat rencana keluarga aman. Oh, itu hebat. Kau mau ikut? Apa ini? Ayo, ayo. Oh, astaga. Apa semua ini? Hampir saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran kebunan? Ayo, ayo kita. Tolong, tolong. Tolong. Tidak, tidak. Aku akan membereskan kekacauan ini. Wuss, wuss. Sayang, kapan kau pulang? Semuanya, lihat ini. Keluarga latihan menghadapi kebakaran. Wow, apa itu? Sepertinya menyenangkan. Haruskah kita coba? Iya, iya. Aku juga mau. Iya, semuanya ikutkan. Baiklah, kalau begitu sekarang berkumpul. Hah? Seminggu lagi kita ada program latihan menghadapi kebakaran. Lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dari kebakaran. Mengerti? Iya. Baiklah, semuanya. Lihat denah ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak pintu darurat? Aku, aku. Oke, selanjutnya apa? Tunggu sebentar. Jadi... Aha, itu adalah pintu belakangnya, Lucy. Oke. Jangan khawatir. Ayah akan mengeluarkanmu dari sini. Baiklah, semuanya. Ujiannya akan segera dimulai. Saat alarm berbunyi, semuanya harus keluar dari rumah dalam waktu tiga menit. Bersedia? Siap? Siap? Ada asap. Merangkak kemari. Jangan cukup dan lakukan seperti latihan kita. Mengerti? Baik, bu. Iya. Serahkan pada ayah. Semuanya ke pintu keluar pertama. Aduh. Ayah? Pintu depan terbakar. Sayang, pintu kedua. Ke jendela. Ke jendela? Sayang, apa yang harus kita lakukan? Sayang, tenanglah. Pasti ada jalan. Tiga puluh detik lagi. Ibu, pintu ketiga. Pintu belakang. Benar, pintu belakang. Ayo, cepatlah, cepat. Iya, iya. Sayang. Sepuluh detik. Aku rasa aku tidak bisa. Pergilah, tolong jaga anak kami. Apa maksudmu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tiga, dua, satu. Selamat, kalian berhasil. Ya, kita berhasil. Ya, hebat. Ini untukmu. Wow. Ada banyak situasi tidak terduga, tapi kalian menghadapinya dengan tenang. Saat kebakaran sungguhan terjadi, banyak orang mulai panik dan gagal untuk mengunsi. Dan hanya butuh waktu lima menit bagi rumah untuk terbakar. Jadi dalam keadaan seperti itu, kalian harus tetap bersiap. Membuat dena evakuasi dengan semua jendela, pintu, dan pintu darurat dengan keluargamu. Juga tentukan di mana bertemu setelah kalian mengungsi keluar. Dan lakukan latihan ini setahun buah kali. Siang dan malam dengan keluargamu. Dengan begitu, jika kebakaran sungguhan terjadi, kalian bisa mengungsi dengan aman. Baiklah, Roy. Kami akan melakukan latihan. Kami akan melakukan latihan, ya. Kebakaran! Kebakaran! Apa? Kebakaran? Ada kebakaran! Roy bilang malam-malam juga latihan. Ayo cepat! Ayo, ayo kita latihan! Latihan, latihan! Masalah panas. Seki, kerja bagus. Terima kasih, itu sangat berarti, Stacey. Oh, tunggu satu lagi. Sebentar, aku punya kejutan kecil untukmu. Kejutan apa? Setiap kali ku membantu teman yang membutuhkan, aku akan memberimu satu stiker. Setelah ada lima, akan ku beri ban pelangi yang sangat kau inginkan itu. Wow, ban pelangi! Wuhuu, itu hebat! Baiklah, jangan membawa waktu. Sampai nanti. Sampai jumpa. Selamat pagi, Broomstown. Hari ini akan jadi hari yang panas dan terik. Jadi pastikan jangan terlalu lama di luar dan tetap aman dan sehat. Sebentar lagi akan ku terima semua stikernya, lalu ban baru untukku. Tolong, aku terjebak! Wow, itu Penny. Pertahanlah kawan, aku akan menolongmu. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak, Spooky. Jangan khawatir, cobalah untuk lebih berhati-hati. Sepertinya Spooky sedang senang hari ini. Peter, kenapa tidak kau tendang padaku? Terlalu panas untuk membidik yang tepat. Johnny, bawa bolanya ke sini. Tidak, itu salahmu. Jadi bolanya jauh. Kau yang ambil. Aku tidak mau. Hai, Posty. Maaf, aku terlambat. Kenapa kau lama sekali? Kau tidak tahu betapa sibuknya aku hari ini, ya? Kita akan membayar waktu yang hilang. Spooky, kau terlalu cepat. Cepat? Aku bisa lebih cepat. Baiklah. Hai, Masti. Aku harap kau belum lama. Aku siap menderekmu sekarang. Kau bekerja keras, bahkan di cuaca begini. Siap. Tidak ada yang lebih indah dari hadiah. Kau salah tempat. Itu hidungku. Spooky, tunggu. Oh, kau yakin tidak apa-apa? Yap, aku tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu, Spooky. Mungkin kita harus memanggil Roy untuk membantu. Tidak usah. Aku bisa melakukannya sendiri. Wow, kau memang bisa. Aku terkesan, Spooky. Hei, terima kasih. Aku melakukan apa yang ku bisa. Dan selesai. Wow, hanya tinggal satu stiker lagi. Spooky. Oh, Spooky. Spooky, kau yakin kau tidak apa-apa? Aku rasa sebaiknya kau istirahat. Tidak, tidak. Aku tidak apa-apa. Yap, saatnya pergi. Tunggu. Dia bekerja terlalu keras. Satu lagi. Hanya satu stiker lagi sampai aku dapatkan ban itu. Aku merasa tidak enak. Hari ini semuanya terlalu berat. Aku hanya mau pulang dan bersantai. Ini tidak bagus. Anak-anak di jalan. Help, ikan. Oh, tidak. Spooky. Ini buruk. Darurat, darurat. Spooky ada di jalan partai bergantung di jurang. Tim penyelamat, kalian tahu harus apa. Baik. Baik. Tahan, Spooky. Tolong, aku tidak mau jatuh. Jangan takut. Kami datang untuk menolongmu. Heli, tahan Spooky dari bawah. Aku dan Roy tetap di sini dan akan menarik. Kedengarannya bagus. Dapat. Kami di posisi, siap untuk menarik. Baik, ayo bawa dia. Spooky. Spooky. Dan ini dia. Terima kasih banyak, Amber. Spooky, itu bisa jadi kacau. Sebaiknya kok isi rasa saja hari ini. Kapanpun ada peringatan panas, sebaiknya ikuti dan jangan bermain di luar dulu. Saat hari panas, kita berkeringat dan kehilangan air. Jadi kita butuh lebih banyak minum dan menghindari dehidrasi. Jika kepalamu sakit, pusing, atau perutmu terasa sakit, pergilah ke tempat yang lebih sejuk secepat mungkin untuk menurunkan suhu tubuhmu. Jika tetap merasa tidak enak badan, hubungi ambulan. Kau mungkin terkena sengantan panas yang bisa sangat berbahaya. Aku mengerti. Aku tidak akan bekerja keras dalam cuaca panas lagi. Dan kami juga akan hati-hati. Benar, kesehatanmu adalah yang paling penting. Aku tahu. Tapi aku ingin sekali mengumpulkan stiker terakhir. Dan kau sudah mendapatkannya? Ini dia, bahan pelayan. Oh, apa aku bisa mendapatkannya? Benny menghubungiku dan bilang kau sudah membantinya. Ini memang benar. Ini hebat. Buat pelayan. Buat pelayan. Hari Hujan Berbahaya Aduh. Jenny. Sakit. Maafkan aku ya. Kena kau. Itu curang. Jangan pernah lengah. Anak laki-laki itu memang aneh. Oh, ya ampun. Aku lupa bawa payung. Jangan khawatir, Jenny. Kita berbagi payung saja ya. Ya, ya ampun. Kenapa? Usaha yang bagus. Dan walaupun aku tidak mau, aku pikir aku bisa berbagi payungku dengan teman sekelas. Jenny. Ibu, aku sudah dijemput sampai jumpa. Sampai jumpa, Jenny. Aku tidak suka saat aku sopan tanpa alasan. Sekarang kau bisa memberi payungku padaku. Ayo, sini. Kenapa begitu? Kau merusak payungku. Tidak. Kau tidak apa-apa, Posty. Tentu. Terima kasih, Poli. Hai, Poli. Roy. Halo, Spooky. Posty, kau tidak apa-apa, kan? Aku dengar harimu tidak terlalu baik. Iya, aku terpeleset. Jalanan bisa licin, terutama di hari hujan seperti ini. Jadi, kalian berhati-hatilah. Jangan khawatir. Aku akan menjaga baik teman kita ini. Ayo, Posty. Terima kasih. Sampai jumpa. Baiklah, Roy. Aku akan ke sekolah dulu. Baiklah. Aku rasa pelajaran sudah selesai, Sarah. Benar. Dan aku mau memastikan semua murid pulang dengan selamat. Kau juga hati-hati, Poli. Pasti. Jangan menghubungkan. Jangan menghubung itu. Kau yang salah. Aduh, bagaimana ini, dok? Aku jadi basah. Aku juga. Aduh. Sekarang, kita harus bagaimana? Ayo, kita punya perang. Iya, ayo. Aku jadi basah. Aduh. Ayo, cepat punya perang. Ayo. Aku tidak bisa mengeram. Ah, licin. Tuh, awas. Tuh, awas. Tuh, awas. Maafkan aku, Poli. Aku sudah ingatkan, bukan? Tentang menyetir di jalanan yang basah. Kau benar. Aku akan mengingatnya. Kevin, dok. Kalian juga harus hati-hati. Terutama karena hari hujan. Kami juga. Saat hujan, butuh waktu dan jarak bagi mobil untuk berhenti. Karena jalanan lebih licin dari biasanya. Jangan jalan terlalu dekat trotoar. Lebih aman jaga jarakmu dari mobil saat hujan. Juga bagus untuk mundur beberapa langkah dari zebra cross. Tuh, kalau terlalu dekat, mungkin bisa menyinggol payungmu. Selalu pegang payungmu lebih tinggi dari garis matamu. Jadi tidak menghalangi pandanganmu. Payung yang tembus pandang, itu lebih baik. Gunakan tas lempang saat hujan untuk membawa kertas, buku, dan yang lainnya. Jadi tidak basah. Saat gelap dan hujan, lebih aman memakai pakaian dan payung yang berwarna cerah. Pakaian dan payung berwarna gelap membuatmu sulit dilihat dan mudah memuncul kecelakaan. Sama juga dengan hari bersalju. Jangan memakai pakaian warna putih. Terlalu bercampur dengan warna saljunya. Wah, kami menghalangi pandangan kami dengan payung. Dan berjalan tepat di zebra cross tanpa melihat-lihat. Kami bahkan memakai payung warna gelap. Kami salah. Benar. Tapi sekarang kalian tahu bagaimana bertindak benar saat hujan. Iya. Iya. Jenny, kau tidak perlu khawatir tentang hari ini. Kau tidak bisa berbagi payung kecil itu dengannya. Ini aku bagi payungku. Terima kasih, teman-teman. Tapi aku sudah bawa payung. Nah, teman-teman. Sampai jumpa besok. Jenny. Tunggu aku. Ayo bersama-sama. Jangan pindahkan pemadam api. Apa? Serius? Iya. Aku tidak bisa menari. Hah? Kita pasti juara terakhir dalam kontes menari gara-gara aku. Ya ampun. Siapa sangka Cindy tidak bisa menari. Jangan khawatir, Cindy. Aku akan menolongmu. Oh, ayolah, Johnny. Aku yakin sekali Cindy memilih diajarkan oleh yang ahli menari. Apa? Kalau kau ahli menari, maka aku rajanya menari. Oh, iya? Mau bertanding? Ayo. Kau lumayan juga, Johnny. Iya, kau juga lumayan, Peter. Hei, bagaimana dengan ini? Perhatikan ini. Cindy, aku juga tidak bisa menari. Tapi mereka berdua selalu membantuku. Oh, iya? Kalau begitu, kita tidak akan juara terakhir. Juara terakhir. Tuhan kita adalah menang. Kita akan menang? Oh. 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 Iya. Kita berhasil. Kita berhasil. Hebat. Letakkan satu di sini. Kemudian letakkan pemadam api di mana kau bisa melihatnya saat keadaan darurat. Baiklah. Terima kasih sudah membantu, Roy. Tidak masalah. Ini akan jadi kontes yang sangat hebat. Anak-anak berlatih keras, jadi tolong datanglah. Tentu saja. Astaga, ini berat sekali. Aduh, aduh, aduh. Ya ampun, seharusnya ini tidak di sini. Yeay! Wow! Yeay! 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 Aku rasa aku tidak akan berhasil. Hei, teman-teman. Peter, kenapa kau terlambat? Maaf, aku menyiapkan senjata rahasia. Lihat ini. Senjata rahasia. Senjata rahasia. Wow! Apa ini? Perkenalkan tim selanjutnya. Mereka adalah Cindy dan teman-temannya. Wah, keren! Aku tidak bisa melihat. Hah, ini memalukan. Tidak apa-apa, Cindy. Dengan pakaian ini, kita akan menang. Hei, kita pasti bisa, Cindy. Percayalah. Itu sangat tidak menghibur. Hibur! Kita mulai. Aku tidak bisa melihat. Ini sangat memalukan. Kau percaya pada kami? Kita mulai, Cindy. Baiklah, akan kucoba. Terima kasih. Hei, awan! Awan! Baiklah, semuanya pergi ke tempat yang aman. Baiklah. Kau tahu yang sudah kau lakukan? Kau memindahkan pemadam api. Itu berbahaya sekali. Oh iya, maafkan aku, Roy. Aku hampir saja membuat celaka besar tadi. Maaf ya. Aku tidak tahu ada pemadam api di sana. Aku juga. Sekarang semuanya dengar. Pemadam api sama ampuhnya dengan selang kebakaran. Pastikan pemadam api diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Dan jangan langsung terkena sinar matahari dan tempat lembab. Dan terus periksa pemadam apinya untuk memastikan tidak rusak atau berkarat. Dan kocok sebulan sekali agar bahan kimianya tidak mengeras. Baik, terima kasih, Roy. Sindi, tarianmu malam ini hebat. Iya, malam ini kau hebat, Sindi. Terima kasih, teman-teman. Kita sudah berlatih keras dan sekarang malah berakhir. Sayang sekali. Belum selesai, Sindi. Sekarang berbaliklah. Hah? Kami mau lagi! Kami mau lagi! Kami mau lagi! Kami mau lagi! Kemudian, dia melukis beberapa pohon bahagia dan... Ibu, Badi bilang ingin jalan-jalan. Benarkah? Hmm, ibu agak sedikit sibuk sekarang. Aku saja, aku bisa! Aku juga bisa, aku akan membawanya. Kalian berdua, hah? Yeay! Peter, aku yang pegang talinya. Aku mau coba. Lucy, dengar ya. Membawanya jalan-jalan tidak semudah kelihatannya. Hei, Peter. Ayo main bola dengan kami. Main bola? Ini, kau bisa jalan-jalan dengannya. Benarkah? Tapi hanya untuk hari ini saja ya. Dan juga harus diingat, jangan tinggalkan taman, mengerti? Baiklah, tidak masalah. Aku ikut, Johnny. Ayo, Badi. Oh, apa kau dapat teman? Itu cara aneh mengucapkan salam. Budi, berhenti, pelan-pelan. Kembali, Budi. Jangan lari. Hai. Kau harus memegang talinya kuat-kuat, jadi dia tidak lepas. Iya. Maaf, Nyonya. Oh, wow. Anjingnya keren. Siapa namanya? Boleh aku memeluknya? Namanya Percy. Tapi dia sedikit gugup di dekat orang asing. Baiklah. Boleh aku beritahu dia kalau aku bukan orang asing? Bagaimana kalau kau ucapkan salam dari jauh? Halo, aku Lucy. Itu bagus. Pura-pura saja kau tidak tertarik dan lihat apa yang dilakukannya. Baiklah, aku tidak akan lihat. Sepertinya dia menyukaimu. Benarkah? Waspada. Awas! Kenapa kau menendangnya jauh sekali? Seharusnya kau menahannya. Oh? Wow. Wow. Anjing yang keren. Seperti anjing polisi. Peter, namanya Percy. Halo. Wow, bulunya bagus sekali. Ekornya juga panjang. Hei, aku mau menakinya seperti kurang. Hei, anak-anak. Jangan memegangnya seperti itu. Hah? Kenapa? Oh tidak. Kenapa dia marah? Pergi dari sini. Jangan, Percy. Jangan, bintang. Tolong. Hah? Siapa yang teriak? Bertahanlah. Bertahanlah. Tidak apa-apa, sayang. Shh. Anjing pintar. Kalian tidak apa-apa? Uh-huh. Seharusnya aku memegangnya kuat-kuat. Maaf. Kami juga minta maaf. Lain kali jangan. Persih kegup di dekat orang asing. Tapi dia keren sekali. Peter, sebelum kau mengenal anjing dengan baik, kau jangan pernah lari atau kabur darinya. Perkenalkan dirimu dulu kepadanya. Lain kali jika kau bertemu anjing baru, jangan langsung mendekati atau memeluknya. Karena kau tidak tahu sifatnya. Mereka bisa ketakutan dan menggigit. Jika kau terancam oleh anjing asing, jangan melempat apapun dan jangan pernah lari. Yang terbaik adalah mundur, perlahan, dan tetap tenang. Jika bisa, halangi dengan sesuatu dan minta bantuan orang yang lewat. Saat keluar dengan anjingmu sendiri, selalu pastikan anjingmu diikat dan hati-hati untuk tidak melepaskan talinya. Baiklah, apakah kau sudah mengerti? Kami akan ingat, Amber. Ayolah, biar aku yang berjalan dengannya. Peter, apakah kau tidak tahu berjalan dengannya tidak semudah kelihatannya? Ayo, buddy. Tapi Lucy, teriakku ke tempatan. Aku mohon. Saat Kecelakaan Terjadi Kita akan mengerjakan PR di rumah Jenny hari ini. Iya, datanglah ke rumahku jam 3, ya. Tapi kan jam 3 itu waktunya makan snack. Duh, dok, kecil. Pikiranmu hanya makanan saja. Jangan khawatir, dok. Aku membuat banyak cupcake yang lezat untuk kita. Cupcake? Aku tidak mau makan cupcake buat kamu. Ya sudah, kalau begitu tidak perlu. Berarti banyak kelebihan kue untukku. Dok, tidak apa kau tidak makan kuemu. Tidak apa-apa. Mungkin aku bisa memakannya setelah makan cupcake buatan Jenny. Doggy, doggy, tunggu. Ya? Tunjukkan aku jalan. Kemana? Apa kau tahu jalan menuju ke rumah sakit? Jalan tercepat adalah kau belok di sudut sana, lalu kau pukar balik di sana, lalu belok lagi setelahnya. Aku butuh area yang jelas. Belok di sana, lalu di sana, itu terlalu membingungkan. Oh, maaf. Aku akan menunjukkan jalannya. Ikuti aku, ayo. Oh, terima kasih. Baiklah, ini dia. Baiklah, terima kasih banyak. Iya, sampai nanti. Oh, dadah. Sepertinya aku terlambat. Aku harus buru-buru. Koko, ayo turun, Koko. Koko, ayo turun. Ada apa, Mary? Dog, kucingku Koko ada di atas pohon dan tidak mau turun. Aku akan membantu menurunkannya. Ayo, sini. Ini, ini, Mary. Kau tidak apa-apa kan, Koko? Sepertinya aku harus segera pergi. Terima kasih ya, dok. Iya, aku harus segera cepat. Atau aku akan kehabisan kuih. Aku harus cepat untuk melewati jalan ini. Sudah hijau. Sekarang jalan. Seharusnya kau tidak boleh menyeberang seperti itu. Aku benar-benar minta maaf. Kau pikir ada yang rusak? Tidak, aku baik-baik saja. Aku harus pergi. Tunggu, tunggu. Ini serius, aku tidak manain. Dia pergi begitu saja. Iya, sudah aku bilang, tunggu. Dan aku tidak bisa mengikutinya di gang. Anak itu bisa saja jendera. Dia tidak bilang siapa namanya. Tidak, tapi warna rambutnya coklat. Ada bintik-bintik di wajahnya dan pakaian putih dengan garis biru. Aku sama sekali tidak lupa, Polly. Rambut coklat, bintik-bintik, pakaian putih bergaris biru. Dok, kenapa kau lama sekali? Apa kau mampir makan snek dulu ya? Tidak, aku... Terserahlah, ayo kita mulai mengerjakan PR. Hai, dok. Ada apa denganmu? Lututmu berdarah, dok. Iya, tadi aku ditabrak mobil. Apa? Lalu kenapa datang ke sini? Begitu. Itu dia, itu orangnya. Jadi, kau orangnya ya? Tidak, bukan Polly. Aku tahu, aku salah. Tapi tolong jangan tangkap aku. Jangan khawatir, dok. Aku ke sini bukan untuk menangkapmu. Aku hanya khawatir padamu. Kau baik-baik saja, kan? Semuanya baik-baik saja. Terima kasih ya. Tapi dok, hanya karena kau baik, bukan berarti kau aman dari kecelakaan. Aku bingung, aku harus bagaimana? Ada beberapa hal yang harus kau lakukan kalau ditabrak mobil. Apa kalian mau mendengarkan kata-kataku? Iya. Kalau ditabrak mobil, cobalah untuk tenang, jangan panik. Dan sebisa mungkin, beritahu orang tua kalian apa yang terjadi dan pergilah ke rumah sakit dengan pengemudinya. Minta nomor telepon pengemudinya dan tulis keterangan dan nomor polisi mobilnya. Dan minta tolong pada siapapun yang melihat kecelakaan itu dan yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kalian sudah mengertikan. Jadi, anak-anak, ingat selalu kata-kataku dan tetaplah aman ya. Baiklah, Poli. Senang bertemu denganmu lagi. Kau, aku baru menjenguk temanku di rumah sakit. Jika kau tidak mengarahkanku ke sini, itu tidak akan terjadi. Wah, senang mendengarnya. Hai, dok. Hai, Mary. Terima kasih karena kau sudah menurunkan koko dari pohon. Baiklah, dok. Aku rasa kau terlambat bukan karena makan snek, kan? Seharusnya beritahu kami kalau kau sibuk membantu orang di kota. Ah, tidak apa-apa. Kedengarannya waktu makan snekmu sudah lewat. Ayo ke rumahku dan makan cupcake buatanku. Aku tidak sabar untuk mencicipinya, Jenny. Aku mungkin akan mencicipinya juga. Tidak, kalau kau tidak boleh. Jangan sembunyi jika terjadi kebakaran. Wow, aku tidak tahu kalau ada ruangan ini di rumah. Ada di sebelah kamarku lagi. Ada di sebelah kamarku juga. Ini keren. Kalian bisa memakai tempat ini kapanpun. Benarkah? Asyik! Aku akan mengubahnya jadi kamar putri yang cantik. Enak saja. Kamar ini akan jadi tempat mainanku. Tidak. Ini kamar Tuan Putri. Baiklah, kita main batu gunting kertas. Oke. Kita main batu gunting kertas. Mulai! Yah, aku menang. Kucuran, kau melihat tanganku sebelum dimulai. Tetap saja aku yang menang. Jadi mulai sekarang, ini kamarku. Aku mau membawa Buddy ke dokter. Jadi tolong buatkan makan malam untuk anak-anak. Dan tolong jangan sampai memicu kebakaran. Jangan khawatir. Kali ini ayah akan lakukan dengan benar. Aku sudah pulang. Hehehe. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana? Keren kan? Lucy, kau lupa ya kalau ini kamarku? Apa-apaan ini? Kemarin kan kau curang. Jadi itu tidak dihitung. Buka pintunya sekarang. Sudah cukup. Lucy, ada pintu lain di sini. Apa? Maaf, itu tidak akan berhasil. Kau nanti pasti akan keluar. Aku tidak akan pernah keluar dari sini. Menyerahlah. Lucy, lihat ini. Sebaiknya buka pintunya. Kalau mau mainan ini tetap aman, sebaiknya jangan sentuh barang-barangku. Apa? Tidak, aku mohon. Jangan agak superku. Jadi kembalikan bonek aku ke tempatnya. Aku akan mengembalikannya. Pizza! Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Lucy, ini pizza keju. Kesukaanmu. Enak sekali. Perjema saja, karena aku tidak lapar. Ini kesempatanku. Aku kalah lagi. Tidak, pizza keju. Tidak, pizza keju. Terima kasih pisahnya, Peter. Em. Ruby, ini tempat dudukmu. Bagaimana rumahku? Cantik, kan? Rumah apaan? Kebakaran! Lucy! Kebakaran! Keluar! Aku tidak mau pergi dari sini, karena aku tahu kau bahang. Aku tidak bohong. Ada kebakaran. Kita harus keluar sekarang. Lucy! Lucy! Aku takut. Peter, ayo berpikir. Lucy! Lucy! Ini aku, Ruby. Ruby? Benar. Lucy, ini bahaya sekali. Jadi kau harus keluar sekarang. Ayo keluar. Tapi aku takut. Jangan takut. Aku di sini denganmu. Pegang tanganku. Baiklah. Lucy! Peter! Ayo, kita keluar sekarang. Kalian pasti lapar. Tunggu sebentar ya. Ayah sedang membuat ikan panggang yang lezat. Hah? Keluar! Semuanya keluar sekarang! Hah? Oh. Apa yang terjadi? Aku dapat laporan kalau di sini ada kebakaran. Maafkan aku. Tadi aku sedang memasak ikan. Ayah, tadi aku pikir ada kebakaran. Aku sampai takut dan bersembunyi di sedul kamar. Lucy, ingatlah selalu. Jangan sembunyi kalau ada kebakaran. Kalau kau sembunyi di lemari, di bawah meja, atau di kamar waktu ada kebakaran, kau bisa terjebak dan terluka parah. Kalau ada kebakaran, kau harus keluar. Dan sebelum membuka pintu, periksa dulu apakah gagang pintunya panas atau tidak. Kalau panas, artinya ada api di situ. Jadi, segeralah buka jendela dan minta pertolongan kepada orang-orang. Semuanya mengerti? Iya. Peter, Ruby bilang terima kasih sudah mengeluarkannya. Baiklah, karena aku sudah menyelamatkanmu. Jadi, kamar itu milikku. Apa? Jangan berlarian di tangga Anak-anak, ayo turun sarapan. Aku datang, Bu. Aku bisa terlambat. Lucy, awas. Peter, kau bisa melukai adikmu. Dan jangan melompati tangga. Maaf, Bu. Aku buru-buru. Aku harus ke sekolah sekarang. Peter! Semua sudah siap. Itu menyelesaikan masalahnya. Maaf, kau harus datang pagi-pagi. Tidak apa-apa. Oh, waktu terlalu cepat berlalu. Aku harus pergi. Ampun, kau tidak apa-apa. Untung cederanya tidak terlalu parah. Terima kasih, Amber. Mulai sekarang, berhati-hatilah di tangga. Aku akan coba mengingatnya. Ini pembukaan pertama toko mainan baru kami. Kunjungilah setelah pulang sekolah. Halo, Cindy. Selamat pagi. Oh, hai, Charles. Aku akan mengalahkanmu kegelas. Tidak bisa. Kau terlalu lambat. Binggir. Binggir. Awas. Kalian ini kenapa? Kalian tidak boleh berlarian di tangga. Itu berbahaya. Tapi Cindy, kami hanya... Aku akan menang. Apa? Tidak bisa. Itu curang, Peter. Mereka memang nangkal. Ibu akhiri kelas hari ini dengan catatan. Dengar. Semuanya ada kecelakaan di tangga pagi ini. Ibu mau kalian semua hati-hati saat menggunakan tangga. Kalian mengerti? Baik, Ibu. Kalian dengarkan seperti yang ku bilang tadi. Kalian harus lebih berhati-hati. Peter, aku rasa kita harus tanding ulang. Untuk apa? Kau terlalu lambat. Apa kau bilang? Apa ini? Toko mainan itu buka hari ini. Ada toko mainan baru. Dengan banyak permainan naga super. Kita harus ke sana sekarang. Peter, pertama kita harus balapan kecuali kau takut padaku. Johnny, aku bisa mengalahkanmu sambil tidur. Kalau begitu, mimpi indah. Hei, tidak adil. Kau cuang. Mereka tidak pernah belajar ya. Kali ini, aku akan menang. Oh, tidak. Minggir! Kau yang minggir! Minggir! Aduh! Hei, sakit tau. Sudah ku bilang, aku akan menang. Kita belum selesai. Tunggu ya, balapan belum selesai. Johnny! Aduh, ada apa? Kenapa kau berhenti mendadak seperti ini? Aku pikir toko mainannya ada di sini, tapi tidak. Coba kulihat. Pasti ada di sekitar sini. Oh, ada di bawah sana. Datanglah ke pembukaan pertama kami. Kami punya satu naga super lagi. Hanya tersisa satu. Dan itu adalah milikku. Peter! Tidak, naga itu akan jadi milikku. Hei, itu tidak adil. Apa itu? Pembukaan pertama. Itu Peter dan Johnny. Dia tidak akan bisa menang. Hei, ada pinggiran tangga. Sampai jumpa, Johnny. Aduh, adil. Peter! Peter, kau tidak apa-apa? Iya, terima kasih, Amber. Kalian ini lain kali jangan bermain-main di tangga. Itu semua salah kami, Amber. Kita akan membahas peraturan keselamatan, jadi dengarkanlah. Tangga bisa sangat berbahaya jika kau tidak memperhatikan langkahmu. Jika kau bersama teman-temanmu bermain di tangga atau meluncur di sesunannya, kau bisa terluka parah. Jadi pastikan melihat lurus ke depan dan berpegangan saat naik ataupun turun. Jika tangga sedang ramai, pastikan berjalan perlahan, atur jarak antara dirimu dan orang di depanmu. Kau mengerti? Ya, kami mengerti, Amber. Peter, naga supernya. Hei, Tuan. Tolong berikan naga super terakhirnya untukku. Tidak, aku duluan. Naga super? Aku baru saja menjual naga yang terakhir. Apa? Tidak. Tapi aku butuh naga itu. Lihatlah, ini larva kumbang. Wow, keren sekali. Kita tukaran selama seminggu ya. Wah, hebat sekali. Sampai jumpa. Wow, keren gamenya. Kau baru beli ya? Tidak, aku meminjamnya dari tim. Kevin, daw, ayo cepat. Baik, Scooby. Kevin, kesini, ayo. Lebarnya 27,5. Tingginya 32. Taga, Jean. Kau tidak apa-apa, Kak? Aduh. Aku tidak apa-apa, Amber. Aku lupa semua ukurannya. Jean. Kau harus selalu memperhatikan langkahmu. Iya. Apa kau lihat, Polly? Dia sedang keluar. Bekerja dengan anak-anak. Begitu. Aduh. Kevin. 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 Kau tidak mendengar ibu. Aku tidak dengar ibu. Tolong ajak Suji main dulu. Ibu ada pekerjaan. Kevin. Aku minta bacakan buku ini. Gah. Jadi, ada seekor serigala. Dan dia menemus dan sombong. Dan babi hidup bahagia selamanya. Selesai. Kevin. Membacamu tidak serius. Dengar ya. Aku sibuk sekarang. Pergilah main sendiri. Baik. Menjaga diri kalian ya. Sampai jumpa, School B. Kevin. Kau siap untuk main bola, tidak? Hari ini? Begini. Aku sedikit sibuk, dok. Kau punya masalah ya. Kau terus menghindar pada semuanya. Maaf. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa, dok. Kevin. Saatnya memainkan permainan kesukaanku. Halo, Polly. Halo, anak-anak. Hampir saatnya untuk pergi. Halo, Polly. Hai. Halo, dok. Kau mau ikut bermain? Iya. Di mana, Kevin? Dia tidak ikut. Tidak tahu. Kata Kevin, dia terlalu sibuk untuk main bola. Oh, apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Ayo. Kau suka itu, jalanan merah muda. Ayo. Ayo, gerakan terakhir. Jalanan merah muda. Sebenarnya aku terjadi di sini. Rasakan itu. Tidak mungkin. Aku menang! Eh, gimana aku? Kevin! Berhenti! Apa yang terjadi, Kevin? Eh, baiklah. Aku sedang main game lalu... Lalu apa? Lalu aku menoleh dan aku berada di tengah jalan. Kevin, sangat berbahaya berjalan dan bermain game di saat bersamaan. Saat kau di jalanan, kau harus memperhatikan jalan. Kau tidak bisa bermain game atau membaca buku selagi kau berjalan. Karena itu lebih berbahaya daripada berjalan dengan mata tertutup. Dengar ya, saat kau bermain game atau memakai ponsel, Menyirim pesan singkat, membaca buku, atau mendengarkan musik dengan keras, kau tidak bisa tahu mobil mengarah ke arahmu. Dan itu sangat berbahaya. Baiklah, Poli. Kevin, video game itu menyenangkan. Tapi bermain bola dengan teman-teman jauh lebih baik. Ayo, kemudian kepadaku. Sini, sini. Kita akan kalah. Tidak akan. Permanian sebenarnya baru dimulai sekarang. Oke, Kevin. Ayo dong, kita mulai. Ayo. Ayo. Dan menembak. Tidak. Tidak. Tidak.